Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, siapkan hati kami agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh merasakan kasih-Mu melalui firman-Mu berkati setiap kami, ya Tuhan. Tolong hamba-Mu dan yang juga menerjemahkannya, kami naikkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Selamat pagi saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Di sepanjang Minggu Advent sampai Natal, nanti kita akan merenungkan kisah kasih Kristus. Kita akan merenungkan berbagai kisah kasih Kristus yang dia nyatakan bagi tokoh-tokoh Alkitab yang terlibat di seputar kelahiran Yesus. Dan hari ini kita akan merenungkan kisah kasih Kristus bagi Zakaria. Kisah ini terambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Tetapi kita hanya akan memperhatikan beberapa ayat. Saya hanya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat beberapa ayat berikut. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara suatu kali ada seorang bapak menerima SMS yang bunyinya sebagai berikut. Pelanggan yang terhormat, selamat, selamat. Anda mendapatkan hadiah utama dari undian resmi PTX berupa mobil Ford Fiesta. Pemenang tidak dikenakan pajak dalam bentuk apapun. Silahkan datang ke kantor pusat kami yang terletak di jalan titik-titik-titik. Kalau saudara mendapatkan SMS ini, Bapak ini reaksinya biasa saja. Kalau saudara dapat SMS seperti ini, bagaimana reaksi saudara? Mungkin kebanyakan kita juga akan biasa saja ya. Bahkan kita tidak akan menghiraukannya sama sekali. Karena kita sudah mendengar banyak sekali penipuan yang terjadi lewat modus seperti itu, bukan? Sama dengan kita, Bapak ini tidak ambil pusing dengan SMS itu karena dia sama sekali tidak percaya. Tetapi nomor yang sama tetap menghubunginya. Bahkan sudah meleponnya berkali-kali, tapi dia tidak angkat. Tetapi ternyata pihak perusahaan itu berusaha mengupayakan segala macam cara supaya bisa menghubungi Bapak ini. Sampai mereka kirim surat resmi ke rumahnya lengkap dengan stempel logo perusahaan. Sampai mereka kirim surat resmi ke rumahnya lengkap dengan stempel logo perusahaan. Tetapi Bapak ini tetap tidak percaya. Tetapkan staf perusahaan itu berkali-kali mencoba janjian untuk ketemu dengan Bapak ini. Tetapi dia sama sekali tidak mau menemui mereka. Takutlah ya, nanti kalau dihipnotis bagaimana pikir Bapak ini. Akhirnya karena berkali-kali membatalkan pertemuan dengan staf perusahaan itu. Bapak ini jadi merasa tidak enak sendiri. Kali ini Bapak ini mengokikan untuk ketemu dengan staf perusahaan. Beberapa orang dari perusahaan itu datang ke rumahnya. Kemudian Bapak ini diantar ke perusahaan itu. Tiba di perusahaan itu. Dia dikasih lihat sebuah mobil berwarna merah. Ini loh mobilnya Pak, ini resmi jadi milik Bapak karena Bapak menang undian dari program resmi kami. Tapi Bapak ini berkata, Bahkan waktu saya dikasih lihat mobil itu di depan mata saya. Saya baru percaya 75%. Saudara setelah dia lihat jelas-jelas mobil itu di depan matanya. Dia baru percaya 75%. Dia belum bisa percaya 100%. Dan pihak perusahaan berkata, Mereka memang kami sangat bisa memaklumi sikap Bapak ini. Karena sekarang penipuan begitu marak. Karena sekarang penipuan begitu marak. Saudara memang harus diakui bahwa untuk percaya itu tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang dengan kondisi yang sulit. Kita sudah punya konsep untuk harus hati-hati tidak boleh gampang percaya pada orang. Ya memang hal ini tidak salah. Tapi ternyata konsep ini sudah membentuk kita sedemikian. Yang tanpa sadar membuat kita juga menilai Tuhan dengan cara yang sama. Sehingga tidak mudah juga bagi kita untuk percaya pada Tuhan. Apalagi Tuhan itu tidak kelihatan. Sama orang yang kelihatan saja kita sulit percaya. Apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi saudara Tuhan itu rindu supaya kita bisa percaya 100% kepada Dia. Bukan cuma 75%. Tapi memang ada banyak faktor yang buat kita sulit untuk percaya pada Dia. Kita mungkin takut dikecewakan. Kita takut berharap. Karena kalau sudah berharap nanti kecewa. Seperti orang yang sudah diangkat tinggi-tinggi ke atas lalu tiba-tiba dicampakkan ke bawah. Rasanya sakit. Tidak jarang kita juga sulit untuk percaya kepada Tuhan. Karena kondisi kita memang sulit. Dan menurut logika kita, menurut pemikiran kita, permasalahan itu memang sulit. Tidak ada solusinya. Dan tentu ada banyak lagi faktor dan latar belakang yang buat kita sulit untuk percaya kepada Dia. Ya saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu memang tidak gampang. Ya saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu memang tidak gampang. Tapi kita tidak bergumul sendiri. Karena hal ini juga dialami oleh Zakaria. Padahal Zakaria ini adalah seorang imam yang kalau dalam bahasa sekarang dia itu seperti hamba Tuhan atau pendeta. Isterinya juga berasal dari keturunan imam. Dan mereka berdua adalah orang yang benar dihadapan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat keduanya itu hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun hidup mereka juga tidak terlepas dari pergumulan. Isterinya Elisabeth mandul, mereka sudah tua dan belum juga punya anak. Suatu kali rombongan Zakaria ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan tugas keimamannya. Orang Israel biasa melakukan ritual hari raya satu tahun dua kali. Dan biasanya akan dipilih imam yang bertugas untuk membakar ukupan di ruang kudus. Saat itu jumlah imam sangat banyak, sekitar 18 ribu. Maka untuk memilih siapa yang bertugas, harus diundi. Jadi, untuk memilih siapa yang bertugas, harus diundi. Saudara bayangkan karena jumlahnya begitu banyak dan harus diundi, maka seorang imam di seumur hidupnya mungkin hanya akan dapat kesempatan satu kali untuk melayani. Dan pas sekali pada hari itu, Zakaria yang mendapatkan undian untuk bertugas. Dan hal ini bukan kebetulan. Karena lewat momen itulah Tuhan menjumpai Zakaria. Dan Tuhan menyatakan kasihnya. Waktu Zakaria itu masuk dalam ruang kudus di baik suci itu, seorang diri. Tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri dan berkata kepada dia. Jangan takut, hai Zakaria. Do'amu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, mari kita perhatikan sekali lagi kalimat yang diucapkan oleh malaikat ini. Do'amu telah dikabulkan. Bukankah ini adalah sebuah berita gembira? Apalagi jelas-jelas Zakaria ini punya aib. Hal yang memalukan. Dia tidak punya anak. Pada zaman itu tidak punya anak dianggap sebagai satu hal yang memalukan. Lalu dia diberitahu oleh malaikat. Putusan Allah yang namanya Gabriel. Bahwa istrinya akan melahirkan. Saudara, pesan ini sudah pasti bisa dipercaya. Karena malaikat itu punya akses langsung dengan Tuhan dan setiap hari melayani Tuhan. Lagi pula Zakaria ini seorang imam. Sudah pasti setiap hari dia baca kitab suci. Baca perjanjian lama. Bahkan mungkin sudah hafal isinya. Dan di dalam kitab PL yang dia baca ini sudah ada cerita tentang orang yang dijumpai oleh malaikat. Maka dalam konteks Zakaria pada waktu itu untuk percaya kepada apa kata malaikat itu tentu harusnya jauh lebih mudah. Dan bukan cuma itu. Cerita tentang istri yang mandul terus diberikan anak pada usia lanjut. Usia juga bukan hal yang baru. Di dalam kitab PL ini ada beberapa kisah tentang orang yang mandul kemudian diberikan anak. Salah satu kisah yang mirip adalah kisah Abraham dan Sarah. Saudara ingat ceritanya? Mereka sudah lanjut usia tapi dijanjikan keturunan oleh Tuhan dan mendapatkan anak dalam usia lanjut. Tapi mari kita lihat bagaimana reaksi Zakaria setelah malaikat memberitahukan kepadanya hal itu. Dia bertanya kepada malaikat itu bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Dalam terjemahan lain dikatakan bagaimana aku bisa yakin kalau hal ini akan terjadi. Saudara pertanyaan ini menunjukkan keraguan atau ketidakpercayaan Zakaria. Aku lihat ada hal yang cukup kontras bukan? Ada hal yang berlawanan. Zakaria dan istrinya ini mungkin sudah berdoa cukup lama. mereka mungkin sudah doa lama untuk kehadiran seorang anak tapi waktu malaikat katakan doamu sudah dikabulkan dia tidak percaya bahkan doa yang dikabulkan ini bukan hanya sebatas Zakaria itu punya anak tapi hal ini juga menjawab doa orang Israel yang sudah berdoa selama ratusan tahun orang Israel itu sudah berdoa ratusan tahun untuk menantikan kedatangan Mesias mereka berharap akan ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka dan malaikat itu berkata bahwa anak yang dilahirkan oleh Elisabeth itu nantinya akan menjadi besar dihadapan Allah dia akan penuh dengan roh kudus dia akan membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan dia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan dan anak itu akan dinamakan Yohanes Yohanes itu artinya God has been gracious Allah telah bermurah hati jadi saudara apa yang disampaikan oleh malaikat itu bukan hanya sebuah kabar baik tapi dua buah kabar baik yang pertama adalah kabar baik untuk seluruh umat Tuhan bahwa waktu Tuhan untuk menyatakan kasihnya itu sudah tiba Tuhan sudah menggenapi janji keselamatannya dan kabar baik yang kedua adalah secara khusus bagi Zakaria yang aibnya dihapuskan oleh Tuhan karena dia diberikan seorang anak tapi sekali lagi tidak mudah bagi Zakaria itu untuk percaya kepada Tuhan mungkin ada banyak hal yang buat dia ragu mungkin dia merasa tidak layak atau mungkin dia belum cukup mengenal Tuhan yang dia layani sehingga ketika janji Tuhan itu dinyatakan kepadanya apa yang tertulis dalam kitab suci yang setiap hari dia baca itu menjadi kenyataan dia tidak bisa percaya begitu saja saudara saya merenungkan bahwa seringkali kita juga sulit untuk percaya kepada Tuhan karena fokus percaya kita itu salah mungkin kita lebih suka fokus pada objek atau hasil percayanya apa yang saya maksudkan dengan objek atau hasil percaya objek atau hasil percaya itu misalnya begini kalau kita sakit kita percaya akan disembuhkan kalau kita miskin berkekurangan kita percaya akan diberkati kalau kita lagi mengalami kesulitan atau pergumulan kita percaya akan dilepaskan dari kesulitan itu tapi padahal semua ini hanya objeknya tapi karena kita fokusnya lebih pada objek atau hasil percaya ini maka tidak heran kalau kita sulit percaya pada Tuhan karena memang objek atau hasil percaya ini adalah hal-hal yang kelihatan hal-hal yang kita bisa ukur dengan logika atau rasio kita hal ini juga yang mungkin buat Zakaria sulit untuk percaya pada Tuhan saudara perhatikan kalimat yang dia tanyakan pada malaikat itu perhatikan apa yang dia sampaikan kepada malaikat bagaimana mungkin semua hal ini akan terjadi karena aku ini sudah tua dan istriku itu sudah lanjut umurnya saudara lihat dimana fokusnya pada objeknya atau pada hasilnya yang kelihatan yang bisa diukur dengan logika padahal harusnya fokus percaya kita itu harusnya adalah pada subjeknya subjeknya itu adalah pada pribadi Allah itu sendiri pada karakter Allah pada Allah itu sendiri bukan pada objeknya ada perbedaan besar antara percaya kepada Allah dengan percaya pada objeknya kalau fokus percaya saya adalah pada Allah maka hal itu berarti saya percaya kepada karakter atau pribadi Allah percaya kalau dia maha kuasa percaya kalau dia penuh kasih percaya dia bisa menyembuhkan sakit saya kalau dia mau percaya dia sanggup menyembuhkan saya dari sakit kalau dia mau tapi kalau dia tidak mau kalau dia tidak menyembuhkan saya saya tetap akan percaya pada pribadi dia karena dia tahu apa yang dia perbuat kalau fokus percaya kita adalah pada Allah itu sendiri maka berbagai urusan sakit tidak disembuhkan doa tidak dijawab pergumulan tidak dilepaskan kesulitan tetap ada semua hal ini tidak akan jadi persoalan karena saya percaya bahwa dalam kondisi apapun Allah tidak pernah sekalipun memalingkan wajahnya dari saya dia tahu apa yang terbaik buat saya saya cuma perlu belajar untuk semakin mengenal dia kita tidak akan mungkin bisa percaya 100% kepada orang yang tidak betul-betul kita kenal kita tidak akan mungkin percaya 100% pada orang yang tidak betul-betul kita kenal saudara kalau fokus percaya kita adalah pada subjeknya pada Allah itu sendiri bukankah hidup kita ini akan lebih enak untuk dijalani kita mau menghadapi badai sekencang apapun kita bisa tetap percaya bahwa kita berada dalam genggaman Allah yang mengasihi kita karena Kristus telah datang ke dunia dia mati bagi kita supaya kita boleh punya persekutuan yang erat dengan dia supaya kita boleh semakin mengenal dia dan meski kita tidak bisa melihat Allah dengan mata fisik ini tapi ada roh kudus yang dia berikan di dalam hati kita sehingga kita bisa mengalami dia maka saudara sekarang saya bisa lebih paham kenapa Rasul Paulus bisa menuliskan kalimat ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dia katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat saudara kalau Paulus hidup dengan fokus pada objek saya percayanya maka saya yakin dia pasti akan menyerah dia mengalami begitu banyak kesulitan dalam pelayanannya karena dia mengalami begitu banyak kesulitan dalam pelayanan dia aningai menderita kelaparan dan juga percayaan dia pernah terkatung di lautan hampir mati tapi semua ini tidak membuat dia berhenti karena dia hidup dengan iman percaya kepada Tuhan saudara tahun 1990 ada satu berita yang heboh tentang seorang yang bernama Bill Irwin dia berhasil menyelesaikan pendakian sebuah gunung yang buat berita ini heboh bukan karena dia menyelesaikan pendakian gunung itu tapi pendakian itu dia selesaikan dalam kondisi dia buta dia tidak bisa melihat dan tidak menggunakan kompas ataupun peta satu-satunya yang menemani dia dalam perjalanan adalah anjing peliharaannya suara gonggongan anjing itu memandu dia dalam perjalanan itu tapi tetap saja pendakian itu bukan hal yang mudah dia butuh waktu delapan bulan untuk menyelesaikannya dan selama dalam perjalanan itu entah sudah berapa kali dia jatuh ada tulang rusuknya yang patah sekujur tubuh penuh luka tapi dia tetap berjalan meski dia tidak bisa melihat dan memang misi Bill di dalam perjalanan ini adalah karena dia ingin membagikan pesan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tadi sebab hidup kami ini adalah hidup karena melihat bukan karena percaya hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat saudara hidup karena percaya kepada Allah yang tidak kelihatan itu memang tidak mudah 弟兄姐妹们 若 se我们或做 要相信那个看不见的上帝 不是一件容易的事情 lebih mudah bagi kita untuk percaya pada hal-hal yang kelihatan dalam proses ini mungkin kita sudah tersandung sudah jatuh entah berapa kali kita mungkin sudah banyak terluka karena kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita mungkin kita sudah terluka karena kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita tetapi tetap berjalan dengan terus mengarahkan mata rohani kita 但是若是我们凭着我们这个属灵的眼睛来看 roh Allah yang tinggal di dalam hati kita itu akan menuntun kita kita hanya perlu belajar mendengarkan tuntunannya dan belajar untuk percaya kepada dia 我们只要学习了相信他的带领 相信他的看顾 saudara diakhir kisahnya 弟兄姐妹们在这个最后的故事当中 Zakaria yang tadinya tidak percaya itu kini belajar untuk percaya sepenuhnya pada Allah setelah beberapa saat dia bisu pada hari Yohanes dilahirkan disitulah Zakaria betul-betul percaya sepenuhnya kepada Allah sehingga akhirnya dia rela melepaskan hak pribadinya sehingga akhirnya dia rela melepaskan hak pribadinya dengan menamai anak itu Yohanes tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat padahal menurut tradisi waktu itu seorang anak harus dinamai menurut nama ayahnya tapi dia taat menamai anak itu Yohanes Allah telah bermurah hati dan karena Zakaria itu belajar untuk hidup karena percaya Zakaria belajar untuk hidup karena percaya kepada Tuhan akhirnya membuat dia bisa memuji Tuhan dan dia berkata terpujilah Allah Israel sebab dia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya saudara biarlah di Natal tahun ini setiap kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan kita belajar sepenuhnya percaya kepada Dia kalau saudara belum pernah merasakan belum pernah mengenal Tuhan secara pribadi datang kepada Dia carilah Dia maka engkau akan menemukan Dia dan engkau akan merasakan kasihnya mari kita tundukkan kepala mungkin ada banyak perkumulan yang sedang engkau hadapi yang belum ada solusinya sampai sekarang yang membuatmu sulit untuk percaya biarlah hari ini kita boleh diingatkan untuk percaya pada fokus yang benar percaya pada Allah itu sendiri mari datang kepadanya dan biarkan Dia menemui engkau ya Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami kasih itu bukan hanya dinyatakan pada tokoh Alkitab tapi kasih itu juga dinyatakan kepada setiap kami hari ini Tuhan jika selama ini kami tidak bisa melihat engkau bukalah mata rohani kami agar kami dapat melihat engkau dan hidup karena percaya kepadamu tolong setiap kami ya Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Allah telah berkenan untuk mengasihi dan melawat umatnya ia datang kepada milik kepunyaannya dan mempersiapkan jalan bagi mereka seorang imam bernama Zakaria dipilih Allah untuk menggenapi rencananya namun sayang ia bimbang, takut, dan tidak percaya tidak dapat dipungkiri bahwa ia dengan istrinya memang sudah sangat lanjut usia namun bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah kenyataan hidup seringkali membuat kita ragu terhadap kasih Allah bukan jalan di depan kita yang terlihat begitu gelap ketidakpastian akan hari esok kerap kali membuat kita meragukan akan kasih sangat mudah bagi kita untuk mencurigai Allah atau bahkan marah kepada dia padahal dengan lembut dia berkata anakku inilah aku bapakmu percayalah kepadamu aku memegang kendali atasnya tidak ada satupun yang luput daripada pandanganku aku hendak menyatakan kasihku kepada anakku percayalah kepadamu susurah sekalian adakah kenyataan hidup hari ini membuat kita sulit dan meragukan kasih Allah saya mengajak kita sekalian hari ini mari kita datang kepadanya menikmati menikmati kasihnya dan menaruh harapan dan percaya kepadamu alamilah relasi yang intim dengan dia sehingga engkau dan saya semakin mengenal dia hanya dengan semakin kita mengenal dia maka kita belajar untuk percaya dan menaruh pengharapan kita kepadanya Tuhan Yesus memberkati